Yo, kembali lagi di channel kita-kita. Oke, pada video kali ini, gue akan memberikan sebuah informasi yang bagus untuk kamu yang mencari aplikasi filter wajah yang keren, mantap, dan juga... Jadi, di dalam video ini, gue akan merekomendasikan 5 aplikasi keren filter wajah yang keren bagi kamu yang suka dalam melakukan filter. Tapi, sebelum masuk ke video, jangan lupa dulu di-subscribe channel ini agar kamu bisa mendapatkan informasi terbaru tentang aplikasi. Oke, jadi langsung saja, tanpa banyak bacot, kita langsung masuk ke videonya. Toon Me Oke, ingin membuat wajah menjadi kartun? Maka aplikasi dari Toon Me ini wajib untuk dicoba. Di dalam aplikasi ini, kamu bisa memotret wajahmu menjadi gaya kartun atau vektor secara otomatis tanpa editing yang rumit. Dikarenakan aplikasi ini memiliki fitur-fitur yang keren seperti pembuatan kartun seluruh tubuh, potret vektor, dan tata letak sederhana dengan desain yang canggih. Jadi, apakah kamu siap untuk menampilkan gambar profil kartun yang baru? Maka kamu wajib download aplikasi ini segera. iPhone Face iPhone Face adalah aplikasi yang dapat membuat video lucu yang keren melalui sebuah foto. Aplikasi ini memiliki berbagai filter dan juga efek lucu pada foto hingga menjadi sebuah video yang utuh. Untuk tampilan dari iPhone Face ini mudah dipahami bagi orang yang awam. Dan juga aplikasi ini menyediakan berbagai filter, efek suara, hingga stiker lucu yang dapat kamu gunakan. Untuk mengedit memang membutuhkan sedikit skill editing. Tapi dengan iPhone Face, kamu tidak perlu memikirkan itu yang kamu pikirkan cukup satu. Kapan nikah? Kapan nikah? Banuba Banuba adalah aplikasi selfie terbaik dengan koleksi pilihan lebih dari 100 filter wajah dan juga game AR yang baru. Selain berbagai filter lucu yang disediakan dari aplikasi ini, kamu juga bisa menggunakan filter beauty agar penampilanmu jadi lebih menarik. Kamu juga dapat membuat foto dan juga video melalui aplikasi Banuba ini. Dan apalagi hal keren yang kamu dapatkan dari aplikasi ini, aplikasi ini menyediakan fitur tukar muka menjadi aktor Hollywood. Lalu aplikasi ini juga mempunyai fitur pengumah suara, pembuat emoji dan juga filter wajah. Dan masih banyak lagi bro. FaceApp FaceApp adalah salah satu dari aplikasi pengeditan foto terbaik, yang banyak dijadikan swap foto yang telah diunduh lebih dari 500 juta kali. FaceApp menyediakan segala yang diperlukan untuk membuat edit foto menjadi menarik. Dan hal yang kerennya, aplikasi ini memiliki kelebihan kamu bisa membuat mengubah gender fotomu menjadi apa saja. Menjadi orang tua, anak-anak, lalu mengubah gendermu menjadi lawan jenis, dan menjadi tamfan juga bisa. Dan masih banyak lagi bro. Untuk aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Reface Oke, bagi kamu yang ingin membuat wajah dirimu masuk ke dalam sebuah film, maka aplikasi dari Reface bisa menjadi jawabannya. Aplikasi Reface ini adalah sebuah aplikasi face swap yang benar keren menurut gue pribadi ya, yang bisa membuat wajah seseorang masuk ke dalam sebuah video. Aplikasi ini juga menyediakan cuplikan video yang sangat banyak yang bisa kamu gunakan dalam berkreasi. Dan yang kerennya untuk aplikasi face swapnya, ini tergolong sangat rapi bro. Beneran sumpah, betul. Aplikasi ini cocok digunakan untuk orang-orang yang tidak memiliki skill editing seperti dia. Dan apabila kamu penasaran cara kerja di aplikasi ini, maka kamu bisa klik link yang di atas. Dan bagi kamu yang tertarik, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Tune App Oke, bagi kamu yang ingin membuat sebuah foto dirimu menjadi sebuah faktor, maka ada aplikasi keren yang namanya Tune App. Tune App merupakan sebuah aplikasi filter wajah yang berfokus kepada pembuatan gambar kartun faktor, di mana aplikasi ini sangat cocok bagi kamu yang ingin membuat sebuah gambar faktor dengan cara yang singkat, cepat, dan juga mudah tanpa editingnya rumit. Untuk aplikasi ini, kamu bisa mendapatkannya di Playstore. Dan jika kamu penasaran bagaimana cara mendapatkan pacar, What? Bagaimana cara kerja dari aplikasi ini, kamu bisa klik link yang ada di atas. Oke, jadi itulah aplikasi yang bisa membantu kamu untuk bisa melakukan filter. Semoga bermanfaat. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Gue admin dari channel kita-kita. Sampai jumpa di next video. Terima kasih. Terima kasih.